Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau memang Tuhan izinkan ini tayang, ini ada, ya sudah. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan ini salah. Mau gini, mau gitu. Bahkan ini pun nanti kalau memang yang dituduhkan itu benar adanya, ya sudah, memang langkahnya sudah benar masuk ke pengadilan. Ya, saya enggak tahu ya apa maumu, apa yang ada di pikiranmu. Tapi, demi Tuhan, dan demi anak-anak saya, saya berani bersumpah suami saya tidak melakukan. Bahkan kalau boleh, saya katakan ke Tuhan ya. Saya pasti, saya pastikan ya, suami saya tidak melakukan apapun itu tidak, enggak akan, enggak ada, enggak ada yang namanya pelecehan itu enggak ada. Kalau boleh saya gantikan dengan umur saya ya. Kalau, saya janji, bukan janji ya, saya sumpah, sumpah bahwa suami saya tidak melakukan seperti itu. Tidak akan beliau melakukan seperti itu. Kalau sampai melakukan atau pernah melakukan, ambil nyawa saya hari ini, Tuhan. Kamu ini maunya apa sih? Mau apa? Mau uang? Tak kasih. Kamu mau apa? Mau uang? Enggak apa-apa. Tak carikan. Seberapa kamu mau? Kalau aku enggak punya, ya weh, jumpu enyowoku enggak apa-apa. Ambil. Silakan. Tapi aku begini ini bukan karena Yulianto salah loh ya. Bukan karena Yulianto melakukan loh ya. Bukan. Karena aku menganggap sudah enggak ada gunai lah. Enggak ada gunai. Apa yang mau? Kan ini tujuanmu, Tuhan. Yulianto jadi predator seksual. Aku istrinya predator seksual. Anak-anakku anak-anak predator seksual. Itu kan maumu. Jadi kamu mau apa? Mau apa lagi sekarang? Tapi aku akan tetap mendoakan kamu berdua. Sebagai sesama kita sama-sama katolik. Seperti yang diajarkan. Walaupun hati ini penuh dendam, penuh amarah, tapi aku akan berusaha untuk selalu mendoakan kamu berdua supaya apa yang kamu lakukan ini tidak menjadi karma buat orang-orang, buat kamu dan orang-orang di sekitarmu terutama untuk keluarga kamu besok. kamu tahu kan? Kalau apapun yang kamu lakukan dengan fitnah ini tidak akan menjadi berkat buat kamu berdua. Dengan cerita-cerita bohong ini tidak akan menjadi apa-apa buat kamu berdua. dapatnya apa? Tidak bakal dapat apa-apa. Yang ada ya mungkin puas mungkin sekarang kamu dengan predikat yang kita sandang sekeluarga. apa itu yang kamu cari? Pernahkah kepikir setelah ini bagaimana dengan hidupmu? Tidak apa-apa kalau suami saya melakukan. Tapi kalau suami saya tidak melakukan apa yang terjadi di hidupmu? Tidak ada perasaan dosakah? Tidak ada perasaan bersalahkah sama sekali. Kamu berdua pasti tahu lah bahwa cerita ini adalah cerita bohong. Cerita yang dikarang-karang. Pasti kamu tahu itu. Terus apa yang kamu cari? Saya pikir Cie ini tadi akan emosional waktu ngomong mungkin kepada ngasih pesen ya buat SDS. Terus tadi ditambahkan juga ke pacarnya juga. Tapi ini sabar atau gimana sih? Sebetulnya sih tidak sesabar itu di awal. Tapi ini sudah satu setengah tahun dan sudah capek. Capek banget. saya cuman mohon kekuatan agar bisa selalu melalui ini dengan baik. Tapi seperti juga yang suami saya bilang di awal. Ya begitu terima seperti ini terima fitnah seperti ini terima kabar seperti ini beliaunya ya langsung bilang ya ini adalah resiko dari ide yang dia cetuskan untuk sekolah gratis itu. Jadi di awal sekolah gratis itu berjalan sebetulnya pernah terbersih di pikiran saya bahwa yang paling bahaya itu adalah kalau kita ini bisa kena tuntutan eksploitasi ekonomi atau eksploitasi anak atau bahkan ya seperti inilah fitnah-fitnah seperti ini karena kita berhubungan dengan anak. Tapi waktu peristiwa ini terjadi saya dan suami sepakat di dalam doa kita semoga Tuhan memulihkan hati kita dan kita tidak putus asa untuk berbuat baik. terus Yulianto juga menambahkan ya wong Yesus aja kayak gitu ya. Dia tidak salah tidak apa tapi ya harus memanggul salib begitu lama dan dilempari batu dan disalibnya pun dengan para penjahat dan kita baru menyadari dan memperingatinya itu setelah itu pada waktu kita pada waktu Yesus menjalani orang-orang tidak tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat bahwa ternyata Yesus itu di fitnah. jadi ya ya begitulah ya kita terimalah apa adanya karena sudah ada contohnya jadi ya semoga tapi seperti Tuhan Yesus katakan juga semoga cawan ini segera berlalu karena kita bukan Tuhan Yesus ya memang ceritanya bisa dijadikan contoh tapi Tuhan kita tidak sekuat Tuhan Yesus semoga semuanya segera berlalu tolong doanya terutama untuk suami saya supaya dia kuat dan doanya untuk anak-anak saya ya supaya mereka tidak terluka dan mereka bisa mengambil pembelajaran dari peristiwa ini kalau buat anak-anak pengen sampaikan apa ya itu tadi seperti yang saya bilang saya sering bilang tiap malam ketika doa saya selalu katakan ke Jeff Michelle Shannon kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi ke kita berarti kita mendapatkan privilege mendapatkan kesempatan langkah yang tidak semua keluarga alami dan tentunya Tuhan sudah mengukur kekuatanmu masing-masing nak jadi kita harus kuat kita harus bisa melalui ini dan kita harus tetap bangga lihat gimana papimu cuman dicap predator seksual tapi dia tidak pernah melakukan itu hanya cap tapi bukan cap dari Tuhan biar semua orang menganggap Papi predator seksual, dan mami istrinya, dan kamu anak-anaknya. Tapi yang terpenting kita semua tahu, dan Tuhan terpenting, Tuhan tahu bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan atau mereka sangkakan. Jadi kita tetap harus kuat ya nak, kuat, kuat, sabar, ikhlas, karena semuanya ada waktunya. Tidak akan seperti ini terus, semua akan ada waktunya. Yang kuat ya, Jevon, Michelle, siangkan kuat ya. Dan kalau kojul ada di sini sih, karena kojul ini nggak bisa ditemuin kan, sampai nanti persidangan. Dan persidangannya ditunda, berarti lebih lama lagi buat Cieny bisa ketemu. Apa yang ingin disampaikan? Hey Yul. Tidak ada sesal sama sekali, Yul. Aku sudah ngomong sama kamu berkali-kali. Aku happy. Dengan segala perjalanan hidup kita. Aku terima kasih Tuhan sudah mempertanggungkan aku, Mek Yulianto. Tidak pernah ada yang salah, Tidak pernah mengecewakan sama sekali. Aku tetap percaya, Tuhan kasih yang terbaik buat aku, buat kamu, buat anak-anak. Jangan kamu pikir aku nyesel, kawin, terus predikatnya ganti kayak gini, enggak. Sama sekali enggak. Aku happy. Tanpa diminta, Tuhan sudah kasih kehidupan kita ini bagus banget. Dari awal sampai dengan hari ini. Kalau ini ada sebagian kecil itu, supaya kita lebih bersyukur lagi. Supaya kita lebih ingat lagi. Mungkin selama ini kita cuma dikasih yang enak-enak gitu ya. Jadi enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Sama sekali. Dan kamu mesti kuat, Yul. Kayak kamu biasanya. Harus kuat. Karena kita nunggu kamu di sini. Kita kuat, kita mesti otoh, kita mesti tetap sehat, waras. Tidak akan ada yang melebihi kekuatan kita. Tuhan boleh kasih. Tuhan boleh ambil juga. Yang penting, kamu, aku, dan anak-anak bisa lama. Bersama-sama. Bersama-sama. Itu sudah cukup. Tuhan kasih kebahagiaan yang sudah lebih-lebih. Dengan adani kita tetap bisa bersama sampai dengan hari ini. Jadi kamu tetap baru sehat. Jangan banyak kepikiran. Jangan banyak kepikiran. Semuanya akan berlalu. Tapi ingat. Tidak ada sesal sama sekali. Aku happy jadi istrimu. Selama ini yang kamu lakukan buat kita sekeluarga sudah maksimal. Aku dapat yang terbaik. Anak-anak dapat yang terbaik. Bahkan seluruh timmu mengatakan mereka dapat yang terbaik juga. Happy banget punya kamu dihidupku. Punya kamu bukan kamu doang. Ternyata kamu dan timmu. Dan tim-timmu ini sekarang. Mereka yang struggle bersama aku di sini. Mendampingi aku. Dan mereka terus berjuang Yul. Tidak ada satupun yang percaya kamu melakukan. Dan mereka terus mengupayakan Yul. Supaya orang-orang lihat bahwa kamu tidak melakukan. Peredaktor seksual cuma cap Yul. Dan cap itu bukan Tuhan yang kasih untungi. Jadi pokoknya kita mesti kuat ya. Tak tunggu kamu pulang. Kita mulai lagi sesuatu yang baru. Sama Tuhan Yesus. Tapi tidak ada keinginannya yang ingin membalas ini atau apa. Bahkan kemarin pun itu kan terkesan kok diam saja seperti itu. Kalau memang tidak melakukan itu loh. Kalau saya berpikir harusnya akan ada perlawanan. Mau melawan bagaimana? Tidak ada guna. Ketika saat ini hari ini, saat ini mungkin semua orang melihat Yeni di sini. Yeni menangis. Yeni korban. Ini cuma pindah posisi. Kalau kita melakukan perlawanan. Kalau tidak kamu ya aku. Dan aku hari ini bahagia. Karena aku di pihak yang dihakimi. Bukan menghakimi. Karena aku merasakan bagaimana berada di pihak yang dihakimi. Ketika aku mau membalikkan itu. Aku berpikir lagi. Karena saat ini aku lagi mengalami. Benar-benar mengalami di pihak yang dihakimi. Tidak enak banget. Kalau aku melakukan perlawanan. Perlawanan yang seperti apa. Aku bingung juga. Mau tak apakan. Baik si Yeni. Saya tahu itu berat. Bahwa si Yeni tadi juga menceritakan semua. Sampai si Yeni juga akhirnya menceritakan sesuatu yang belum pernah ceritakan ke Ko Yul. Bercerita di sini berbagi di depan pemirsa. Yang ada di channel saya dan pemirsa di Indonesia ini tadi. Kembali saya di sini tidak ingin mencari simpati. Si Yeni pun juga tidak perjujuan seperti itu. Saya di sini ingin menghadirkan sesuatu dari sisi yang berbeda. Saya tidak ingin juga mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Karena bukan hak kita, Cik. Sekali lagi. Biarkan proses peradilan ini berjalan tanpa intervensi. Dan juga satu, apa ya, kalau saya bilang itu judgment atau satu penghakiman. Dari kita yang tidak pantas untuk mengadili ini. Dan artinya masih akan ada sebuah peluang atau potensi. Bahwa Ko Yul ini ternyata memang bersalah, Cik. Ternyata dia memang seorang predator seksual. Yang artinya Cik Yeni tidak tahu itu. Tapi juga ada kemungkinan yang sebaliknya. Tapi apapun itu, ya saya hanya bisa mengimbau bahwa Sama seperti saat orang-orang di sini mengatakan Kok terkesan tidak belain korban? Coba bagaimana rasanya kalau ternyata Anakmu jadi korban pelecehan seksual. Nah di sini saya tidak berpendapat. Tapi langsung ada istri dari orang yang dicap sebagai predator, pedofil, seksual, anak yatim. Yang ternyata mengalami pelecehan seksual di usia, berarti usia 9 atau 10 tahun. Betul ya, Cik? Berarti tidak usah ditanya apakah anaknya karena pernah mengalami juga. Tapi apakah yang bertanya itu pernah juga mengalami Tiba-tiba ada seseorang Mengaku bahwa suaminya Atau ayahnya Ini melakukan kekerasan seksual kepada Si penuduh ini tadi. Tiba-tiba seperti itu. Jadi seharusnya pertanyaan itu harus equal sama ada. Apa yang Cik mau sampaikan lagi? Ya Pokoknya kan kalau saya itu Taat tuh hukum ya Kita lalui prosedur yang ada Pengadilan yang ada Nanti kita lihat bagaimana gitu ya Jangan terlalu dini bilang Ini predator seksual atau apa ya Seperti yang kemarin Lawyer saya sering katakan Ya dia benar juga sih Dia bilang Kan sering netizen itu kan bilang Kamu kok gak melah korban? Kok ini? Gimana kalau anakmu Yang Jadi Korban? Nah tapi Gimana kalau misal itu Bapakmu yang di fitnah? Gimana itu kalau misal Abangmu Adikmu Adikmu Ommu Yang ternyata Di fitnah Melakukan predator seksual Jadi kan sama-sama gak enak ya Jadi makanya saya bilang Makanya dari awal saya bilang Ayo lah kita pokoknya ikuti aja Sidangnya gimana Keputusannya bagaimana Gak usah pakai Maksudnya itu Gak usah pakai Mengiring opini Atau berbagai macam cara lah Untuk ini gitu ya Oh sudah ada pengadilan kok Kan memang tempatnya untuk mengadili Dan cara kita itu loh sudah betul kan Mengikuti aturan yang ada di negara ini Bukan pakai Media sosial Untuk mengadilinya Terus saling panas-panasan Kan jadinya barbar ya Baik Cieny Terima kasih sudah hadir ke sini Tapi untuk terakhir kali Kembali ya Kita serahkan semuanya ke pengadilan Tapi Ini juga pertanyaan dari netizen Apakah Cieny juga bersumpah Cieny di sini tidak pernah melakukan upaya Untuk merekayasa proses Peradilan Iya saya bersumpah Saya mau tanya bagaimana caranya merekayasa itu Proses pengadilan itu Jadi maksudnya itu saya Saya tidak tahu bagaimana caranya merekayasa Iya karena itu tadi Cik Ada yang bilang mafia Merekayasa Terkesan ditutupi Terkesan ini ada Orang kaya yang Kita bukan menutupi Kita bukan merekayasa Karena kita tidak tahu Kita tidak pernah mengalami seperti ini Kita tidak tahu bagaimana proses hukum itu Berlangsung Terus apa yang harus kita lakukan Hari demi hari Kita belum melakukan apa-apa Kita baca medsos saja Sudah mau pingsan-pingsan Sudah tidak bisa apa-apa Kena baca medsos itu Sudah pusing semua loh kepala Apapun itu prosesnya Atau apapun lah ya Saya baru Malah baru denger ini Terus Kepingin nanya Gimana caranya Oke semoga tidak ada caranya Karena peradilan Saya juga tidak mau Saya mau semuanya ini Menjadi berkat Buat semua Jadi artinya Kalau kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat Seperti ini Rekayasanya ada di pihak Lawan ya Cik Wah kalau itu Saya tidak berhenti ngomong ya Soalnya saya itu Bingung juga Gimana caranya merekayasa Nah biarkan Orang-orang yang Menilai ya Siapa yang merekayasa Kalau saya begitu Karena saya tidak Maksud saya bukan mereka Saya hukum Merekayasa cerita Ya jelas Wong suami saya Tidak pernah melakukan Ya kalau Merekayasa cerita Ya jelas Mereka lakukan Nah coba bayangkan Kalau satu orang Dilecehkan 15 kali Belum yang lain-lainnya Dan di sidang itu Ada berapa orang Ada 19 Atau 15 orang Atau 14 orang Saya tidak tahu Nah suami saya itu Apa tidak kerja Kerjanya itu Cuma melecehkan Orang apa Itu juga Satu hal yang saya Sebenarnya membuat Saya juga Akhirnya Berpikir untuk Mengundang CINI Karena ya Saya pikir Banyak hal yang Kalau di kepala saya ini Ada kejanggalan Termasuk ya Kalau sudah 15 kali Kenapa tidak direkan Karena konon katanya Yang mengaku korban ini Pernah diberikan Handphone juga ya Saya kurang tahu Itu diberikan Handphone atau tidak Karena kan waktu itu ya Aduh sudah berapa puluh tahun Suami saya itu loh Dia bilang mulai Tahun 2009 Padahal suami saya itu loh Baru ke sana itu 2010-2009 itu Suami saya pernah ke sana Sama saya Sama tim Sama keluarga besar Dua kali Baik terima kasih CINI Sudah berkenan Hadir di sini Terima kasih Ya Salam juga Untuk anak-anak Saya di sini Tidak ingin Membuat Siapapun Percaya kepada apapun Tetap kita serahkan Semuanya Pada proses peradilan Yang sedang berjalan Dan kita serahkan semuanya Kepada instansi hukum Yang memang Berwenang menangani ini Saya di sini hanya ingin Mendengar Melihat Mengupas Cerita dari sisi Yang mungkin kurang populer Dilupakan Dan kadang tidak tersorot oleh kamera Dalam kasus seperti ini Yang mana bisa jadi Sisi yang ini Yang benar Terjadi Semoga Kebenaran Apapun itu Cih Akan terungkap Dan Siapapun itu Kalau memang Kojul Nanti memang Bersalah Atau ternyata pihak lawan yang bersalah Bukan dihukum seberat-beratnya Tapi dihukum Seadil-adilnya Terima kasih Sampai jumpa Dan salam Sampai jumpa